5 Krimi Pasta Paling Mengerikan Yang Pernah Ada Di Minecraft Jadikan banyak dari kalian yang minta untuk Frost Team membahas ini Kita langsung aja guys Tapi pastikan kalian tonton video ini sampe habis Dan kalian like dulu guys 1 like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya guys 100 ribu lag lebih kita lanjut ke part keduanya guys Subscribe buat yang belum semuanya gratis Join Frost Team kita yang paling solid Yang pertama, Blood Enderman Ini adalah cerita 2 player sahabat sejoli di Minecraft Yang satunya bernama Bluestar Dan satunya lagi Blue Fox Pertama, player ini membuat sebuah world baru Yang bernama Me and My Friend Ketika spawn, mereka sudah ada di gurun pasir Dan seperti pemain biasa Mereka memulainya dengan menembang pohon Dan akan membuat sand kastil Yang sangat aman seperti istana kerajaan Yang tidak bisa ditembus oleh seorang mantan Mereka sudah yakin Jika istana yang mereka buat Benar-benar sudah aman Sampai mengelilinginya berapa kali Untuk memastikan keamanannya Mereka mulai kebingungan Melihat ada sebuah apple Dan dedaunan Yang mulai berjatuhan di depan mereka Bukan jatuh cinta ya Mereka itu sahabatan guys Dan beberapa jam setelahnya Temannya yang bernama Bluestar Ingin ke hutan sendirian Untuk mencari beberapa kayu Untuk membuat peralatan Dan untuk melanjutkan istana Mereka agar lebih aman lagi Tidak sengaja Dia pun melihat Ada sebuah bayangan Yang melewatinya begitu saja Seperti dia yang sudah tidak mencintaimu Tentu saja Bluestar langsung panik Karena terlihat partikel-partikel Yang berjalan Tapi tidak ada satu orang pun di sana Ada partikel seperti obsidian portal gitu guys Yang menuju ke nether Yang berwarna ungu Yang seperti asap Itu sangat mengerikan Di sini player ini sudah mulai ketakutan Gimana tidak Dia seorang diri Pergi ke hutan yang belum pernah dikunjunginya guys Dengan keanehan ini Di tengah perjalanan Ingin pulang Player ini melihat Ada sosok enderman Yang begitu saja lewat di depannya Tapi ketika kalian perhatikan lagi Makhluk ini sudah Benar-benar tidak ada Tapi setelah dilihatnya lagi Dan jika kalian Memperhatikannya lebih dalam Lagi dan lagi Enderman ini terlihat Ada corak-corak darahnya guys Yang membuat player ini Merinding dan langsung Menuju ke rumahnya Dan memanggil temannya Malam pun tiba Mereka mulai berjaga-jaga Karena dua player ini sudah mulai Merasakan keanehan Di world ini Pada tengah malamnya Mereka mendengar suara Yang mengerikan beberapa kali Yang sebenarnya Suara ini tidak ada Di game Minecraft Misalnya suara jejak kakin Cek 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 Suara air Suara torch Kayak suara kebakaran Suara bukacis Kayak Suara kita mukul Ada suaranya juga Suara kita jatuh Ada suaranya Nah Tapi suara ini Force Diamond pun sendiri Tidak pernah mendengarnya Sama sekali guys Player ini langsung Mencoba untuk naik ke kastil Untuk melihat apa yang terjadi Tapi tidak sengaja Mereka melihat Ada sosok Enderman Yang mengerikan Dan belum pernah Kita lihat sebelumnya guys Dengan corak darah Yang sangat banyak Makhluk ini mulai Mendekati mereka berdua Dan dua player ini pun Panik Lari ketakutan Seperti bucil-bucil Yang lagi dicari Sama emaknya Ke warnet guys Udah pasti Jantungan berdebar Seperti akun FF kalian Yang terkena Hack guys Keanehan semakin terjadi Kastil mereka perlahan hancur Padahal disana Tidak ada satu orang pun Temannya pun juga kebingungan Secara tiba-tiba Enderman yang berdarah itu pun Muncul di depan mereka Dan dia pun mulai Berterbangan di depan mereka guys Dengan sangat-sangat mengerikan Secara tidak langsung Enderman ini Mengeluarkan kotak Berwarna merah Awalnya Terlihat seperti Redstone biasa Ketika diambil Blok itu Bernama Blok of Blood Yang dimana Artinya itu adalah Blok darah guys Akhirnya mereka memutuskan Untuk kabu dari tempat itu Dengan berlari Sangat kencang guys Di tengah perjalanan Mereka berhasil Ditangkap Dan dispawn Di dalam badan Enderman Blok Karena ketakutan Akhirnya mereka berdua Memutuskan Untuk menghapus Data packnya Nah Kabarnya guys Dua player ini Tidak ada kabar Setelah kejadian ini Menurut kalian Gimana nih guys Apakah dua player ini Menghilang begitu saja Karena mereka ketakutan Atau Mereka berbuat trauma Karena kejadian ini guys Coba kalian komen ya guys ya Sebelum kita lanjutkan lagi Pastikan kalian like video ini Sampai yang kasih 100 ribu like lebih Kita bakal lanjut ke part kedua guys Yang kedua Siren Head Bermula player ini Memainkan Minecraft Di versi 1.17.1 Dan membuat world Yang bernama Fun World Dia pun memasukkan Seat yang kodenya SIDHI Dalam kurung buka Dan dalam kurung tutup Sembilan Player ini pun mulai Menjelajahi world ini Dua jam kemudian Player ini menemukan Tempat yang bagus Untuk membuat Sebuah rumah Untuk menghindari Creeper dan zombie Pada malam hari Awalnya player ini Ingin membuat Sebuah redstone kompas Untuk berpergian Agar tidak tersesat Beberapa menit setelahnya Pemain ini Melanjutkan menjelajahi World ini Dengan membawa Kompasnya Seperti player normal Biasanya Pemain ini Mencari bahan-bahan Seperti kayu Untuk persediaannya Tapi di tengah jalan Player ini Tidak sengaja Menemukan sebuah rumah Berbengkalai Dia pun merasakan Keanehan Pada tempat itu Padahal World ini Baru dibikirin Dan Frost Diamond pun Belum pernah melihat Rumah seperti itu Dan kata player ini Tidak ada satu orang pun Yang masuk ke servernya Atau satu orang pun Yang membuat rumah itu Dia semakin merasa Ada yang aneh Ketika disana Dia melihat Ada bercak darah Dan ada kepala Tengkorak juga Ketika masuk ke dalam Rumah itu Dia menemukan Sebuah buku Yang belum selesai Ditulis oleh Pemiliknya Isi bukunya Seperti ini Player ini pun Semakin merasa Kebingungan Dengan world ini Satu jam kemudian Pemain ini Sudah sampai Di rumahnya Karena penasaran Lagi-lagi Pemain ini Melanjutkan petualangannya Wah ini Nggak kapok-kapok Playernya Sudah tahu Ada yang aneh Masih aja Jalan-jalan Bucil Bucil Merasa semakin aneh Dia pun melihat Ada makhluk misterius Dan langsung Auto panik Dan ketika Ingin melihatnya lagi Makhluk itu Sudah tidak ada Di perjalanan selanjutnya Dia melihat ada Struktur aneh Yang sangat tinggi Sekali Dan ada darah Yang aneh juga Bahkan Ada banyak sekali Tengkorak di sana Padahal Dia baru saja Membuat world ini Seperti yang kita Sudah lihat tadi Nah jika kita stop Makhluk itu terlihat Seperti si Renhead Yang sangat tinggi Memiliki antena Dan badannya berwarna hitam Memiliki tangan panjang Dan kaki yang sangat panjang Dan kepala yang aneh Dua jam kemudian Pemain ini Kembali ke rumahnya Dia menunggu malam Berganti pagi Tapi ketika pelayar ini Menunggu World ini tetap saja Dalam kondisi keadaan malam Tidak berubah menjadi pagi Ini udah kayak Bulan ini Sudah makan matahari Semakin menunggu Tidak ada perubahan Sama sekali Ia pun mulai Mendengar suara si Renhead Dan mulai ketakutan panik Seperti bucil Sekali lagi Yang dicari emaknya Di warnet Si Renhead pun Tiba-tiba saja Muncul Tempat di depan rumahnya Dia mulai Menyerang rumahnya Karena panik pemain ini kabur lewat belakang rumah Dan dia lari sangat kencang sekali Di perjalanan Tidak sengaja pemain ini melihat ada sebuah desa villager Akan tetapi ketika kesana Kondisi desa ini sudah hancur terbakar Tidak ada satupun villager disana Player ini semakin panik dan ketakutan Melihat kondisi yang sangat mengerikan ini Bahkan Frostlemon pun tidak pernah melihat yang seperti ini Pemain ini berusaha untuk sembunyi Dan mencari tempat yang paling aman Tapi ternyata Si Renhead berhasil menemukan lokasi pemain ini Dan pada akhirnya Pemain ini tewas Menurut kalian bagaimana guys Apakah si Renhead ini Emang benar sengaja dibikin sama Notch Untuk ditampilkan di beberapa world Yang ada di Minecraft Dengan menggunakan Si tertentu guys Mungkin saja guys Coba kalian komentar Menurut kalian bagaimana ya guys ya Sebelum kita lanjutkan lagi Pastikan kalian sudah live video ini Sampai angkat 100 ribu lag lebih Semuanya gratis Gada ruginya guys Kalau sampai 100 ribu lag lebih Di next video kita lanjut Ke part kedua 3. Easter Bunny Awal cerita Ada dua player wanita Bermain Minecraft Bernama Violet Dan Fancy Yang ingin mencari Easter Bunny Yang katanya Pada saat itu Lagi viral Katanya lagi Tempat ini Ada di bagian utara Map Di Minecraft Mereka pun melewati Berbagai macam biome Seperti Salju Gunung Sawah Hutan Di tengah perjalanan Mereka berdua merasa kebingungan Melihat ada beberapa struktur Minecraft yang terbelah Seperti terjadinya Bagitu guys Setelah beberapa jam berjalan Dua wanita ini pun menemukan Tujuan mereka Yaitu Easter Bunny Tapi Tempat itu terhalang oleh Barrier Atau penghalang di Minecraft Yang tidak bisa ditembus oleh Apapun Bahkan Ender Dragon pun tidak bisa Mantan kalian apalagi Setelah mendekati tempat itu Wanita ini menemukan cara Untuk masuk ke dalam sana Dan beberapa saat kemudian Mereka berhasil masuk ke dalamnya Dua wanita ini Sangat senang sekali Bisa berada di sana Dan mereka pun mulai Merakam sebuah video Karena banyak struktur aneh Dan secara tidak sengaja Mereka melihat ada Sebuah pesawat alien di atasnya Bahkan mereka sempat Berfoto karena Keindahan tempat itu guys Mereka pun mulai Menjelajahi tempat itu Dan berkeliling Akhirnya Dua wanita ini Memutuskan untuk Membuat sebuah rumah Di dalam sana Tapi di malam harinya Ada sebuah hujan Yang sangat lebat sekali Dan ketika melihat hujan Dua wanita ini Mulai mendengar Ada suara yang sangat misterius Yang tidak tahu Asalnya dari mana Suaranya itu Seperti suara kelinci katanya Mereka curiga Kalau suara itu Berasal dari patung kelinci Di depannya Temannya Yang bernama Violet Mulai merasakan ketakutan Karena keanehan tempat itu Dan memutuskan Untuk pergi Dari tempat itu segera Tapi ketika Mereka mencoba Untuk keluar dari sana Mereka terjebak guys Tidak ada jalan keluar Di sana Bahkan sudah mencoba Untuk menghancurkannya Menggunakan Axe atau kapak Juga tetap Tidak bisa guys Beberapa saat kemudian Ada chat Dari Easter Bunny Yang muncul Yang katanya Kedua akun wanita ini Sudah dalam kendali Easter Bunny Karena mereka sudah Masuk perangkap Dari Easter Bunny Pada akhirnya Mereka pun terjebak Di sana Dan tidak pernah Kembali lagi Oh my god Menurut kalian Apa yang terjadi Kepada dua wanita ini guys Apakah mereka Akunnya bener-bener Di-hack Karena ini sangat Menyeramkan sekali Karena ada yang Ngecat tiba-tiba Ini seperti kalian Memainkan sebuah map Tapi bisa dipercaya Bisa tidak Coba kalian komen Di bawah guys Sebelum kita lanjut Pastikan subscribe dulu guys Semuanya gratis Yang keempat Atau domba yang sudah dimakan Cerita singkatnya Player ini sudah membuat Rumah kecilnya Yang sangat aman dan keren Bahkan katanya Tidak ada yang bisa Masuk ke dalam rumahnya itu Pemain ini Mulai membuat Sebuah kandang Untuk peliharanya nanti Ketika berhasil Menemukan peliharaan Dia pun kembali pulang Bersama peliharaannya itu Maksudnya si domba ini guys Nah ketika mencari Kayu di pertengahan Dia melihat ada Yang aneh Seperti ada wolf Atau serigala Yang lagi marah Ketika dicari-cari Tetap tidak menemukan Sama sekali Player ini pun Pulang ke rumahnya Untuk beristirahat Dan melanjutkannya Di keesokan harinya Nah di keesokan harinya Ketika ingin memberi Makan dombanya Dia terkejut Melihat dombanya itu Sudah tidak ada Bahkan Terlihat di sana Sudah tewas Meninggalkan beberapa Daging dan wool Dia pun merasa Semakin aneh Dan mulai kebingungan Nah beberapa saat Nah beberapa saat kemudian Dia melihat ada Serigala itu lagi Dia mengikutinya Dan mengejarnya Sampai ke jurang Yang sangat dalam Terjadilah sebuah tragedi Serigala itu pun Jatuh ke dalam jurang Dan tewas Dia tidak mengetahui Apa yang sedang terjadi Dan ketika malam tiba Player ini pun Pulang ke rumahnya Dan melihat ada Domba yang aneh Domba itu Sebagian badannya Sudah menghilang Dan ada bercak darahnya Seperti sudah ada yang memakan Dan menjadi Domba sapi Tapi tidak terlihat Seperti zombie Dan sangat aneh guys Domba itu Mulai mendekati Player ini Dan mulai Menyerang player ini guys Player ini mulai panik Dan memasuki rumahnya Domba itu pun Mulai mendobrak Paksa rumahnya Yang sangat aman itu Karena merasa Sudah tidak aman Dia pun mencoba Untuk kabur Lewat belakang rumahnya Tapi ternyata Player ini Tidak sempat kabur Dan doma mengerikan ini Berhasil memakannya Player ini pun tewas Dan tidak ada kabar lagi Setelahnya Oh my god Guys Menurut kalian Kayak gimana guys Apakah player ini Beneran Apa gimana ya guys ya Coba kalian komen Di bawah ya guys ya Ini adalah creepypasta Ceritanya bisa benar Bisa tidak ya guys ya Coba kalian komen Di bawah guys Nah misalnya kalian punya cerita Kalian bisa komen Di bawah Dan kalian ceritain Dan kita bakal Bikin videonya ya guys ya Semuanya gadis Gada ruginya Sebelum kita ke nomor 5 Atau yang terakhir Pastikan kalian sudah Like video ini guys 100.000 like lebih Jadi kita bakal lanjut Ke part kedua guys Oke Yang terakhir ada cerita Blood Golem Ada sebuah cerita Dua sahabat Yang bernama Pumpkin Dan Underground Roam Seperti pemain biasa Pada umumnya Mereka membuat Sebuah rumah kayu Dan membuat Sebuah mini shaft Dan memberikannya nama Malam pun tiba Mereka berdua Bergegas membuat Iron Golem Untuk menjaga rumahnya Dari serangan creeper Atau zombie Pada malam hari nanti guys Mereka pun merasa Sudah aman sekarang Karena sudah dijaga Sama Iron Golem Di dunia nyata Player bernama Pumpkinhead Ingin tidur Karena sudah kelelahan Bermain Minecraft Dan akan bermain Nanti pagi Setelah bangun Dari tidurnya Ketika mereka Memasuki servernya lagi Rumah mereka Sudah hancur Dan terbakar Keanehan sudah terjadi Disana ya guys ya Ketika keluar dari rumah Mereka baru sadar Jika Iron Golem Yang mereka buat Sudah tidak terlihat lagi Mereka mulai mencari Tapi tidak menemukan Apapun disana Dan mereka mengira Iron Golem Sudah benar-benar mati Dan mereka pun Memutuskan untuk Memulainya lagi Dari awal Dan membuat rumah lagi Tapi setelah beberapa saat Ketika sedang membuat Sebuah rumah Temannya Pumpkin Merasakan ada yang Mengawasi pergerakan mereka Mereka pun mulai Mencari tahu Apa yang sebenarnya terjadi Beberapa saat Kemudian Secara tidak sengaja Underground Rome Melihat sosok aneh Di bawah tebing Berwarna merah Ketika ingin Melihatnya lagi Sosok itu Sudah tidak ada Dia pun panik Dan memberitahu temannya Katanya ada sesuatu Disini Tiba-tiba Dia melihat sosok itu lagi Jika diperhatikan lagi Makhluk itu bernama NTT IG666 Yang berwujud Iron Golem Berwarna merah Dia pun ketakutan Karena Golem ini Melihat kearahnya Dan tiba-tiba Ada chat dari NTT Mengatakan Jika mereka Tidak bisa kabur Dan akan segera Dewas Pelayar ini pun Kaget Dan panik lah Masa enggak Setibanya di rumah Underground Rome Menceritakan apa Yang terjadi Kepada temannya Jika dia Tadi melihat Ada Golem Berwarna merah Seperti jarah Beberapa saat Kemudian Golem itu Muncul Di depan rumah Mereka Dan Golem itu Pun mulai Mendekati rumahnya Dan tiba-tiba Game Minecraft Mereka crash Atau rusak Dan keluar dari Server itu Dan ada tulisan Downloading Blood Golem Karena penasaran Tanpa pikir panjang Mereka klik itu Dan game berhasil Diload Tapi sekarang Di game Minecraft Mereka tidak ada Tulisan Minecraft Tapi ada tulisan Golemcraft Ketika masuk servernya Lagi Mereka terkejut Karena tidak berada Di tempat terakhir Mereka berada Mereka mulai kebingungan Dan tidak tahu Harus berbuat apa Karena mereka Berada di Netherite Island Yang kita sendiri pun tahu Kalau Netherite Hanya ada di Nether Yang harus Memasuki portal Terlebih dahulu Dan ketika mereka Penasaran Dan mengelilingi Tempat itu Untuk keluar dari sana Tiba-tiba saja Blood Golem Muncul di depan Hadapan mereka Blood Golem pun Mulai menyerang Mereka pun panik Dan kabur Memasuki samudera Game pun crash Lagi ya guys ya Dan muncul Gambaran Red Golem Yang sangat mengerikan Dan ada kata Die Dan dua pelayar ini Tidak ada kabar lagi Wow Ini kayak cerita Mungkin ada sebuah hacker Yang neror mereka berdua Terus mereka terjebak Dan apa yang terjadi Sama mereka berdua Hanya mereka berdebat Yang tahu Dua pelayar ini Yang nangkap Dan Tuhan Coba kalian komentar Kalau kalian punya cerita lagi Kalian bisa komen Kita bakal bahas bersama-sama Dan aku bakal ceritakan Dan sekali lagi Gak sini Cuman hiburan Dan misalnya kalian suka Kalian like Dan misalnya kalian yang ketawa Kalian bisa baksa yang ketawa Dan sampai jumpa Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax